Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif, pusatnya berita otomotif dunia Meski udah jadi yang paling unggul, tapi gak mungkin dong kalau cuman diem-diem baik, gak ada gebrakan Yup, itulah yang saat ini dilakukan Yamaha ke maksi unggulannya yaitu NMAX 155 guys Mungkin selama ini kalian udah familiar banget kan sama NMAX dengan clear body matte atau ala-ala doff gitu Nah biar gak bosen, maka dari itu NMAX 155 sekarang hadir dengan pilihan warna baru yang cenderung glossy, berkilau dan menawan guys Mau tau warna apakah itu? Dan apa iya ada satu warna baru lagi yang turut dirilis Yamaha? Tonton video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya Berikut New NMAX Red Glossy versi 2022 makin mewah versi dari TV Otomotif Memperkenalkan all new Yamaha NMAX 155 Metallic Red Sebagai rajanya Maxi masa kini kita udah sama-sama tau ya guys Kalau Yamaha NMAX 155 sering tampil dengan polesan warna body yang dark atau matte gitu Hal ini emang berhasil banget bikin kesan mistik sekaligus macho yang menonjol dari motor yang satu ini Tapi yang menarik disini adalah akhirnya Yamaha berani nih buat keluar dari comfort zone mereka Dengan kasih polesan clear yang sepenuhnya baru dan beda dari keluaran NMAX terdahulu Warna baru ini adalah metallic red guys FYI warna merah berjenis glossy ini dipilih buat gantiin varian sebelumnya yang berwarna merah made Tampilannya sekarang juga jadi lebih sporty dan gak ngurangi nilai maskulin dari motor ini sama sekali Secara ubahan emang overall cuman pada pemwarnaan ini aja ya guys Selebihnya didesain sama tampilan NMAX 155 tetep mengusung DNA Maxi Style Yang kental dengan bodi menggambot yang udah jadi karakteristiknya Namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini Turut memperkenalkan all new Yamaha NMAX 155 matte green Ternyata oh ternyata bener banget nih guys Kalo Yamaha gak cuman rilis satu warna baru aja yaitu metallic red tadi Tapi di satu sisi masih dengan konsep made NMAX 155 juga hadir dalam polesan warna matte green yang menawan FYI guys kedua warna ini sebelumnya udah ada di varian XMAX 250 loh Sampai akhirnya sekarang NMAX ternyata juga dapet giliran untuk dipoles dengan warna ini Nah khusus untuk varian matte green sendiri Kesan premium dan fashionablenya keliatan makin kuat Melalui kombinasi warna hijau doff dan hitam di bodi motor Lalu biar tetep keliatan mewah Velg berkelir emas juga masih tetep dipertahanin disini guys Selain itu Yamaha juga berharap nih Inovasi baru dalam hal perwarnaan untuk varian NMAX ini Bisa menjangkau lebih banyak calon konsumen Dan membuat mereka makin confident saat berkendara Usungan mesin dan fitur masih tetap sama? Dan jawaban untuk pertanyaan itu adalah Iya guys sejauh ini Yamaha emang cuman bermain di permainan visual aja Bahkan dari komponen luar pun juga gak ada yang diubah sama sekali Kecuali warna itu tadi Jadi jangan berharap juga ya Kalau kalian tuh bakal dapet ubahan di mesin atau fiturnya juga Hahaha Overall NMAX 155 masih pertahanin mesin 155 cc Satu silinder SOHC berpendingin cairan dan dilengkapin sama teknologi canggih Kayak VVA, Blue Core, Start and Stop System, sampai Smart Motor Generator Sedangkan untuk powernya sendiri ada di angka 11,3 kW dengan torsi puncak 13,9 Nm Masuk ke fitur meski gak ada yang berubah Tapi teknologinya udah canggih loh Mulai dari lampu depan dan belakang LED Lalu panel meter full digital dengan konektivitas smartphone Electric power socket Bagasi luas, side stand switch, immobilizer, answer back system Sampai lampu hazard Gimana gak ada yang diraguin lagi kan soal ini? Simak harga terkini Yamaha NMAX 155 Guys, perlu kalian tau Untuk varian warna glossy atau metallic red Rupanya dia gak available untuk varian NMAX Connected ABS ya Dan kalau minat sama warna ini Maka kalian bisa nih pilih varian standar dan juga connected Beda dengan metallic red khusus warna matte green Ternyata ada rata di semua varian Mulai dari standar, connected, sampai yang termahal connected ABS Dan yang terakhir untuk harganya sendiri NMAX 155 dibanderol Mulai dari 30,7 juta rupiah untuk yang standar Lalu 31,9 juta rupiah untuk yang connected Dan terakhir connected ABS tembus di angka 34,8 juta rupiah Semua harga ini udah terkonfirmasi on the road Jakarta ya guys Jadi buruan pilih aja deh pokoknya Jadi varian NMAX mana nih guys Yang cocok sama selera kalian? Share pendapat menari kalian di kolom komentar ya Semoga informasinya bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel TV Otomotif Dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Jangan lupa...